Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat bapak ibu guru Serta teman-temanku yang saya sayangi Dan tak lupa pula para pemirsa yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puja Dan puji suhur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dan mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan taufihnya Serta dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat Kedua kalinya salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi akum muhammad salam wa alaihi wassalam Dengan ucapan Allahumma shaliyadina muhammad Semoga dengan bacaan ini kita diberikan syafaat beliau wa amin Ya rabbal alamin Saya mau tanya nih siapa yang tadi pagi bangun Bangun tidak ngopol di kasur Siapa yang tadi pagi lalu langsung turut sama ibu pas disuruh mandi Siapa yang tadi pagi bangunnya sangat susah Sampai harus dikelitik mama Nah bersyukurlah kita bila setiap hari selalu mengalami itu semua Berbahagialah kita karena setiap hari selalu ditemani oleh kedua orang tua Bergembiralah kita karena setiap detik selalu dicintai papa dan mama Menucapkan Alhamdulillah Tapi saat ini juga saat kita membayangkan wajah ibu dan ayah Maka sebenarnya sudah sebanyak apa kita Mencintai mereka Ibu, mama, emak, umi, monder Sudah melahirkan kita setelah dulu Sudah bersusah payah Mengandung hingga sembilan bulan kadang lebih Seperti lagu berikut Ibu, kau lah wanita yang mulia Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah Kau mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat Lalu membesarkan putra-putrimu ibu Sekarang semakin tua, semakin rentah, semakin keriput Dan harus untuk kita cintai setelus hati, setelus jiwa Sedangkan ayah tiap hari mencari nafkah Berangkat pagi hingga petang Ada yang ke sawah, ada yang ke sekolah Untuk mencukupi kebutuhan keluarga Serta demi menyekolahkan kita Agar menjadi orang yang cerdas Lalu mengapa ibu dan ayah harus dicintai Mengapa harus berbakti Karena hal tersebut adalah perintah Allah Sebagaimana yang tertuang dalam kalemnya Bismillahirrahmanirrahim Allah mewajibkan kalian tidak boleh beribadah Melainkan kepada Allah Dan berbuat baik kepada kedua orang tua Quran Surah Al-Isra Hayat 23 Bersandar pada firman Allah Berarti birul waliden alias berbakti kepada orang tua Bahkan Imam Al-Ghazali bersandar pada firman Allah Berarti birul waliden Atau berbakti kepada orang tua adalah wajibkan Bahkan Imam Al-Ghazali dalam bidaya tulidaya Menegaskan bahwa kita sebagai anak Mesti mau mendengar ucapan Kedua orang tua Ikut berdiri ketika mereka berdiri Menuruti perintah mereka Tidak berjalan mendahului mereka Tidak bersuara lebih keras daripada suara mereka Tidak bermuka Masa melayaknya buah Rasa buah belimbing yang kecut Dan demi Menyenangkan hati mereka Lebih dari itu Kita juga dilarang berkata Ah, uh, kepada ibu maupun ayah Karena perkataan tersebut Bisa menyakiti hati mereka Nak, tolong ibu cuci piring Nak, ah, nantilah ma aku mau rebahan Nak, tolong urutkan bunda ayah Nak, ayilah ayah nih Orang lagi asik nonton upin-upin episode terbaru Nadia ini ada uang 20 ribu Tolong belikan ibu garam dapur Oke, siap laksanakan bu Lah, 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 lah Geliran ada duit saja Kita semangat membantu Para pemirsa yang berbahagia Sekarang coba kita renungkan kembali Apakah kita selama ini Membantu ibu sambil merengut? Apakah kita selama ini Menolong ayah agar di Agar dibalikan boneka berpi? Apakah kita selama ini Membantu keduanya Agar diajak jalan-jalan ke pantai? Nah, jika begitu Kita mencintai ibu Bukan karena Allah Berarti kita Menyayangi Ayah bukan karena Allah Berarti kita Berbakti kepada Kedua orang tua Bukan karena Allah Lalu bagaimanakah cara Berbakti kepada Kedua orang tua? Apakah selama ini Kita harus ajak jalan-jalan Ke Govun? Apakah selama ini Kita harus ajak jalan-jalan Harus membelikannya Sekarang buah pir Atau membelikannya Durian? Ternyata tidak Cara Mencintai Kedua orang tua Karena Allah adalah Selalu Mencintai ibu Ikhlas sepenuh hati Setulus jiwa Menolong ayah Demi menggapai Ridha Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Demikian Sedikit beda Tuh dari saya Semoga bermanfaat Bagi diri dan umat Wabilaihi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton